Intro Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar rapat dengan Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora Kabupaten Kapuas Pada Senin 27 November 2023 Rapat membahas isu keimigrasian serta Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora dalam pemilu 2024 yang berlangsung di salah satu hotel di Kuala Kapuas ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kebang Spol Kabupaten Kapuas, Marlina Kasiviate Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya, Theodorus Simamarta didampingi kasih intelijen dan perindakan keimigrasian Erics Aji Saputro Dalam sambutannya, Marlina Kasiviate menjelaskan Timpora merupakan wadah koordinasi konsolidasi dan pertukaran informasi tentang perlintasan, keberadaan, dan kegiatan orang asing yang tinggal dan berkegiatan di wilayah Kapuas Untuk itu, Marlina berharap dengan dilaksanakannya rapat ini maka informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Kapuas dapat terdata dengan baik Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi Theodorus Simamarta juga berharap semua anggota Timpora dapat melaksanakan tugasnya dan bersinergi dengan kantor imigrasi Palangkaraya Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvansa melaporkan Terima kasih telah menonton!